Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Ya, Alhamdulillah kita kali ini, di episode kali ini Kita sudah berada di episode 81 ya teman-teman ya Sudah banyak sekali ilmu tentunya Yang kita bahas bersama-sama Mungkin kebingungan kita selama hidup ya Kebingungan-kebingungan yang timbul mungkin dalam benak kita Sudah kita bahas bersama-sama disini Nah, namun sebelum saya bacakan ya Tiga pertanyaan di episode 81 kali ini Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya, langsung aja di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, bolehkah mengaborsi bayi Akibat korban dari pemerkosaan Mohon pencerahannya Ustadz Membunuh seorang jiwa atau seseorang Itu di antara dosa besar dalam agama kita Kecual dengan cara yang benar Allah SWT mengatakan Jangan kalian membunuh seorang jiwa Atau suatu jiwa Tanpa yang Allah haramkan Kecual dengan cara yang benar Artinya apa? Kalau dia bukanlah seorang pembunuh Dengan dikisos umpamanya Atau dia ya Orang yang penzina umpamanya Dalam hukum Islam Tentunya ada berbagai macam Ya syarat ataupun ketentuan dalam Islam Di antara kalimat Illa bil haq Itu dengan cara yang benar Ada ketentuan-ketentuannya Tapi kalau dia tidak bersalah Dia tidak ada dosa Kemudian dia dibunuh dengan sengaja Maka ini merupakan dosa besar dalam agama kita Merupakan dosa besar Nabi SAW sangat menyebutkan Dan banyak hadis dia tentang Ya haramnya kepada kita Untuk menumpahkan darah orang lain Termasuk juga ya Janin Janin itu merupakan Makhluk Allah SWT Ketika dia sudah Allah Ketipan ruh kepadanya Dia merupakan suatu jiwa Atau merupakan manusia memiliki kehidupan Maka haram atas siapapun Menghilangkan nyawanya Meskipun dia lahir ataupun ada Disebabkan dengan pemerkosaan Disebabkan dengan perzinahan Tapi dia tidak memiliki salah Dia tidak memiliki salah Maka haram siapapun itu Ibunya ataupun orang lain Ya untuk menggugurkannya Atau mengaborsinya Tidak boleh dalam agama kita Ini termasuk antara dosa besar Dan ini sangat disayangkan Sebagian pemusim yang tak menyadari ini Ya ketika mereka hamil Empat-empatnya diaborsi Ya atau digugurkan Dengan berbagai macam alat Ya dengan minum jamu Dan semisalnya Ini termasuk dosa besar Dalam agama kita Mereka tidak salah Tapi bagaimana Kalau seandainya mereka malu Ya karena memiliki anak hasil Ya pemerkosaan Dan semisalnya Itu ya Kalau seandainya Kita cermat dalam agama kita Ya tentunya ini merupakan musibah Dan musibah itu akan mendatangkan Banyak kebaikan Terutama pahala Di sisi Allah SWT Maka adalah si wanita tersebut bersabar Tentunya kalau dalam islam ini Tentunya si pemerkosa Kan diberikan hukuman Seberat-berat Tapi masalahnya iyalah Ya kita bukan Ya seperti itu Negara kita mungkin Yang mempenjarakan dia Yang menghukumnya dengan penjara Ya sebanyak 4 tahun 3 tahun Bahkan dia keluar dari penjara Kurang daripada itu Kurang daripada Ya Yang dijatuhkan kepada dia Ponis yang dijatuhkan kepada dia Nah si wanita bagaimana Ya mungkin dia akan merasa malu Ya Tapi ini merupakan takdir Allah SWT Maka dia jalankan Ya Tetap dia sabar Dan anak tersebut Berilah lahir Semoga dia menjadi anak yang bermanfaat Bagi kaum muslimin Ataupun bagi manusia seluruhnya Ya Jangan pula Dengan alasan Dia karena di luar Pernikahan Karena diperkosa Dan semisalnya Kemudian dia diaborsi Dan ini diantara Bentuk dosa besar Yang para ulama kita Larang kita untuk Melakukannya Bahkan Allah Dalam banyak ayatnya Melarang seorang muslim Untuk membunuh jiwa yang tidak Dihalalkan untuk dihabis Cinyawanya Wallahu ta'ala Iya syukran Jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Buat siapapun Yang tertimpa musibah Atas kejadian ini Yang bertanya Atau dia bertanya Untuk saudaranya Temannya Atau sahabatnya Semoga Diberikan ketabahannya Kesabaran Atas musibah yang terjadi Terkait Korban dari Pemelkuasaan ini Nah tadi Sudah disampaikan oleh Ustadz Zulham Bahwasannya Mengaborsi Itu termasuk dari Bagian dari Dosa besar ya Teman-teman Terlepas itu Apakah daya Dari Hasil zina Ataupun Pemerkosaan Dan lain sebagainya Maka mengaborsi itu Tetap bagian dari Dosa besar Nah ini Agar kita terhindar Dari hal-hal Yang tidak diinginkan tersebut Maka dari itu Kita harus menjauhi Yang namanya Zina ya Kita harus menjauhi Yang namanya Zina Nah teman-teman Ada hal yang menarik Tadi Yang Saya Tangkap ya Terkait Apa namanya Janin ya Yang diaborsi Bahwasannya Ini dua garis ya Dua garis Ini Sebenarnya banyak sekali Ditunggu Ketika kita melihat Dua garis ini Ada respon yang Bahagia Ada respon yang Panik Nah untuk respon yang Bagian Untuk orang-orang Yang memang Menantikan ini Sangat Sangat menantikan Sekali dan Untuk orang-orang yang Panik ini Biasanya memang Bukan Dari pasangan yang Hal Maka dari itu Teman-teman Kita jauhi Zina Jauhi bisa mungkin Yang bermulanya Itu dari Berpacaran Itu juga harus Kita hindari Dan Jangan sampai kita Melakukan hal tersebut Semoga terserahkan Buat sahabat yang bertanya Dan diberikan Kesabaran Buat Korban dari Pemerkuasaan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan telah Tetap di program Halo Apakah Saudara tiri itu Mahrum kita Mohon pencerahannya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Zulham Terkait tentang Mengaborsi bayi Nah buat teman-teman yang ketinggalan Di segmen yang pertama tadi Jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Saudara 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 yang seperti apa Kira-kira Nah Sebelum itu Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Dengan hashtag Halo Ustadz Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Langsung aja Di segmen kedua ini Kita akan coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah Saudara tiri itu Mahrum kita Mohon pencerahannya Istilah di Indonesia Dikatakan Saudara tiri ini Ada beberapa makna Pertama Nah dikatakan apabila Orang tua kita Misalnya Bapak kita Menikah lagi Dengan wanita yang lain Kemudian Wanita yang dinikah ini Punya bawaan anak Dari Ayah yang berbeda Maka juga dikatakan Penyebutan ini Dalam istilah Indonesia Dikatakan adalah tiri Nah Yang bawaan ibu Anak ini dikatakan Kelompok pertama ini Dikatakan Dia bukan mahrum Bagi kita Jadi ketika Orang tua kita menikah Bapak kita menikah Dengan wanita lain Dan wanita lain Membawa anaknya Ketika dia janda Misalnya Maka dikatakan Ini bukan mahrum Bagi kita Akan tetapi ketika Bapak kita Menikah dengan Wanita Lain Selain ibu kita Dan kemudian Memiliki keturunan Dari bapak kita Misalnya Maka Maka ketika Istri dari Bapak kita Memiliki anak Yang dari bapak kita Misalnya Maka dikatakan Tiri ini adalah Tiri mahrum Jadi Pada kelompok pertama Dikatakan Itu bukan Sebagai mahrum Tapi Penyebutan tiri yang kedua Kelompok yang kedua Adalah Apabila bapak kita Nikah dengan wanita Kemudian Menghasilkan anak Lahir anak Dari Hasil dari Keturunan bapak kita Dengan wanita yang lain Maka dikatakan Anaknya ini adalah Mahrum kita Allah Ta'ala Maksud Iya Syukuran Jazakallah Khairan Ustadz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ini agak ribet ya Teman-teman Jadi dari penjelasan Ustadz Muslim tadi Agak Lumayan Agak muter-muter ya Mungkin Muter-muter bagi saya nih Mungkin karena Adanya penjelasan Yang agak Beruntun Tapi ini Coba saya jabarkan pelan-pelan Mohon maaf Apabila agak salah nih ya Teman-teman ya Jadi Apakah saudara Tiri itu Mahrum Yang pertama Tadi di Analogikan Misalkan seorang ayah Ya Ayah Seorang ayah Dia menikah Dengan Seorang ibu Eh seorang Istri barunya Gitu ya Seorang istri barunya Dan istri barunya ini Memiliki bawaan Anaknya Jadi anaknya ini Anak bawaan Si Ibu Tiri lah Istri ibu Tiri kita tadi Bawaannya memang Nah ini ternyata Bukan mahrum Teman-teman Bukan mahrum dari Bukan mahrum kita Apabila anaknya ini Bawaan dari si Ibu Tiri kita tadi Nah Kemudian Kalau seandainya Apa namanya Ibu Tiri kita tadi Memiliki keturunan Dari ayah kita Setelah mereka menikah Nah itu mahrum kita Kayaknya jadi cukup gampang ya Intinya kalau seandainya Keturunannya itu Dari ibu Tiri Setelah menikah Dengan ayah kita Nah itu adalah mahrum kita Nah gitu teman-teman Kurang lebih seperti itu Jadi untuk Membedakan saudara Tiri yang mahrum Dan yang tidak mahrum Dilihat dari Apa namanya Keturunannya itu dari siapa Seperti itu Kurang lebih Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Dan ini ilmu baru juga ya Buat saya pribadi Dan nanti akan kita lanjutkan Di second yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap-tetap Di program halus Ketika hendak menutup Khutbah kedua Ana diinterupsi Salah satu jemaah Karena tidak menyampaikan Wasiat taqwa Di khutbah kedua Di akhir sholat Ada perdebatan kecil Di antara kami Bagaimana menyikapi hal ini ya Ustaz Mohon pencerahan dan nasihat Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Muslim ya Terkait yang pertama tadi Tentang mengaborsi bayi Kemudian berikutnya Tentang saudara tiri Nah buat teman-teman yang ketinggalan Bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah ini juga berlaku Untuk episode-episode sebelumnya ya Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Khutbah Jumat Nah ini sudah banyak sekali Atau banyak sekali Pembahasan tentang khutbah Jumat Nah tapi kali ini sedikit berbeda Nah sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kermar WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik langsung aja Di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ana pernah Ana pernah Khutbah Jumat Di salah satu masjid Ketika hendak Menutup khutbah kedua Ana diinterupsi Salah satu jemaah Karena tidak menyampaikan Wasiat taqwa Di khutbah kedua Padahal Ana sudah sampaikan Di akhir sholat Ada perdebatan kecil Di antara kami Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz Mohon pencerahan Dan nasihat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa ala alihi wa sahabihi Jum'at Perlu kita sampaikan Terlebih dahulu Bahwa memang Ada disana Ada syarat khutbah Jum'at Dan ada rukun Khutbah Jum'at Syaratnya itu Adalah khutbah itu Dilakukan sebelum sholat Itu harus dipastikan Bahwa Kalau untuk sholat Jum'at Jum'at itu Didahuli dengan khutbah dulu Tidak seperti Idul Allah Idul Fitri Kalau sholat Idul Allah Idul Fitri Kan dia Sholat dulu Baru Baru khutbah Kalau ini tidak Kalau Jum'at Dia harus dilakukan Pastikan khutbah itu Sebelum sholat Nah gitu Yang kedua adalah Khutbah dilakukan Ketika sudah masuk waktu Karena memang ini kan Bagian dari sholat itu sendiri Jadi gak boleh dilakukan Di luar waktu Yang ketiga Ketapa ulama niat Ini syaratnya Yang keempat adalah Dengan suara yang keras Meskipun ini dikhilapkan Nomor tiga dan nomor empat Intinya bahwa Kalau sebenarnya Sholat sudah terpenuhi Khutbah dilakukan ketika Sudah masuk waktu Khutbah dilakukan sebelum sholat Ini sudah terpenuhi Kembali kita kepada Rukun khutbah Rukun khutbah minimal Kata para ulama Saya mencoba untuk melihat Pendapat ulama Yang mengatakan bahwa Rukun khutbah itu ada lima Yang pertama adalah Alhamdulillah Mengucapkan Alhamdulillah Kemudian selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang kedua Yang ketiga Wasiatun bitaqwa Wasiat dengan Takwa-takwaan kepada Allah Yang keempat adalah Baca ayat Yang kelima adalah doa Ini minimal Dilakukan oleh seorang khutbah Ketika khutbah Terkait dengan pertanyaan tadi Ada Ada seorang yang interupsi Ada jamaah Meskipun Si khutib mengakunya Sudah mendatangkan Wasiat bitaqwa Maka Tidak ada masalah Sudah selesai masalahnya Sebenarnya Saja mungkin Bisa jadi jamaah Yang menginterupsi tadi Dia memang gak fokus Gak fokus dengan Yang disampaikan oleh khutib Itu biasa kadang-kadang Banyak kadang-kadang Jamaah itu Ngantuk malahan Makanya memang Dianjurkan kita Kalau khutbah itu singkat Singkat tapi Tidak merusak Rukun dan syaratnya Apa namanya Rukun rukun rubah itu Bukan karena-kara singkat itu Akhirnya tinggalkan Tidak demikian Intinya bahwa Kalau memang sudah Terpenuhi rukunnya Semuanya dengan baik Kalau tadi ada Perdebatan kecilnya Diselesaikan saja Secara kekeluargaan Bahwa saya sudah Menyampaikan ini dan itu Ya sudah gak ada masalah Intinya bahwa Ini dirundingkan saja Dibicarakan saja Dengan baik-baik Penuh dengan kekeluargaan Penuh dengan kasih sayang Kalau memang sudah Terpenuhi itu tadi Pastikan Itu sudah memang terpenuhi Maka tidak ada masalah Meskipun dia ada Perdebatan Biasalah Ini kadang-kadang Kita kan diintruksi Jamaah Jamaah itu biasa Itu menjadi Risiko kita menjadi Seorang ustad Risiko kita menjadi Seorang da'i Risiko kita menjadi Seorang mubalik Jadi kalau gak mau Siap ditanyai Gak siap didebat Ya kayaknya Gak usah lah Jadi ustad Gak usah lah Jadi da'i Kalau kita menyampaikan Kepada umat Umat ini bermacam rangka Kita siap ditanya Intinya bahwa Kalau kita sudah Terpastikan Kita mendatangkan Rukun khutbah Semuanya dengan lengkap Maka gak ada masalah Meskipun ada Perdebatan sedikit Kita sampaikan dengan Baik-baik Wallahu ta'ala Iya syukuran Jazakallah khairan Ustadz Roshir Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah buat Teman-teman kita Buat para ustad Da'i Pendakwah Memang Menjadi seorang Da'i Pendakwah Menjadi seorang ustad Itu tidak mudah Banyak sekali Hal-hal yang memang Timbulnya Perdebatan Dan itu Kepada umat Bisa jadi Karena persilisihan Pendapat Atau hal-hal Kecil yang bahkan Mungkin bisa menjadi besar Nah Ini yang Perlu Kita Tanamkan Kita harus bersabar Tidak terlepas dari Kasus atau kejadian Yang di khutbah Cuman ini Nah jadi Kita tetap bersabar Kalau kita memang Ngerasa Sudah menyampaikan Khutbah kedua Atau wasiat taqwa Di khutbah kedua Tadi Ya sudah Biarkan saja berlalu Jika memang kita Sudah menyampaikan Anggap saja Memang Jamah tersebut Yang tidak fokus Yang dia tidak Mendengarkan Atau mungkin Memang Hanya memang Dia sendiri Entah dia tertidur Atau apa Mungkin Untuk memastikan Memang Tapi memang Kalau sudah Terjadi Ya sudah Biarkan saja berlalu Dan ini Semoga menjadi Tidak Tidak menjadi Tidak menjadi Apa ya Turunnya semangat kita Dalam berda'wah Turunnya semangat kita Dalam berda'wah Nah ini yang menjadi Catatannya pentingnya Tetap semangat ya Buat sahabat yang bertanya Sahabat kurang muslim Tidak terasa kita sudah Di impung hujung episode 81 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Radhi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kapratul Majelis Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!